Pemirsa, penyelidikan tim Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Bali berhasil mengungkap kasus judi online melibatkan 3 selebgram dengan modus live streaming berkostum seksi. Dari pengungkapan kasus ini, polisi menangkap 3 selebgram berinisial FL 30 tahun, GIS 22 tahun, dan DPL 29 tahun, beserta bandarnya GPP 28 tahun. Penangkapan dilakukan di wilayah Desa Dalung, Mengui, dan Pantai Pandawa, Badung saat 3 selebgram beraksi menggunakan pakaian seksi dengan maksud menarik pelangkan. Kabin Humas Polda Bali, Kombes Polisi Satake Bayu, didampingi Wadir Reskrimsus. AKBP Rane Fridyan Chandra menjelaskan, pihaknya melakukan patroli cyber dan menemukan akun-akun Panspeak, Facebook melakukan live streaming promosi judi online. Selanjutnya dilakukan profiling terhadap 3 akun tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ketiga orang streamer itu terlacak melakukan live di rumah kontrakan di wilayah Desa Buduk, Badung. Tersangka FL, GIS, dan DPL direkrut oleh GPP. Polisi nyaris gagal menangkap bandar berinisial GPP. Pasalnya saat digerebek, di rumah kontrakannya sekaligus dipakai studio kabur duluan. Namun setelah dilakukan pengejaran, akhirnya GPP berhasil dibekuk di Pantai Pandawa, Kota Selatan. Untuk omsetnya perbulan mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Ketiga, selebgram itu digaji oleh GPP, masing-masing dibayar 10 juta per bulan. Dengan berpakaian seksi, dijadikan modus untuk menarik pelanggan. Selain itu, menggunakan topeng agar wajahnya tidak diketahui. Tersangka GPP melakukan bisnis ilegalnya sejak 2022. Bisa mengetahui posisi, lokasi, dan tempat praktek tersangka ini. Seperti yang dikasih tadi bahwa empat tersangka ini kita amankan dengan peran dan tugas yang berbeda. Di mana tiga wanita ini berpikir sebagai host streamernya atau talent yang gede-gede oleh tersangka GPP tadi, yang selaku koordinator ya, di mana jaringan online ini terkait dengan jaringan dari luar. Para tersangka mengaku kerja di studio GPP untuk jumlah followers. Tersangka FL sebanyak 7 ribu, JS 5 ribu, dan paling banyak DPL yaitu 125 ribu. Sejumlah perangkat komputer dan peralatan untuk live, pakaian, serta topeng di sita polisi sebagai barang bukti. Raiswantara Bali TV